Halo Amanda, apa kabar? Lagi ngunyah ya? Sudah mulusain nih? Boleh join? Boleh, boleh, boleh. Saya sudah siapkan pertanyaan. Oke, baiklah. Question and answer. Sudah ada jawabannya langsung? Ada jawabannya, tapi cuma sebetulnya tidak banyak orang lain yang tahu jawabannya apa. Tapi sebelum masuk ke eksperimen ini. Oke. Kayaknya serius banget deh. Serius, harus serius. Boleh tahu tidak kesibukannya sekarang apa? Sekarang lagi sibuk kuliah, sejujurnya. Oke. Shooting, nyanyi, atau? Shooting paling FTP sesekali gitu. Sesekali? Kemarin abis di awal tahun, abis selesai film, abis selesai promo. Film apa? Film Trinity Deneka Traveler. Itu dari buku Traveling. Perannya seperti kamu atau beda karakternya? Cukup beda sih. Karena di film itu si Yasmin ini orangnya yang OCD, terus clean freak gitu. Kamu gak gitu? Enggak, sama sekali. Jorok banget. Oh bagus kalau ngaku ya? Iya. Saya tuh orangnya cuek banget kok, jorok. Terus ya mungkin kena OCD jadi harus well organized apa-apa gitu lah. Aku gak sama sekali. Nah sekarang itu kan orang lain ya? Kalau kamu sendiri kira-kira ada gak sih orang lain yang tahu karakter kamu gitu? Punya sahabat dekat ya? Punya. Oke, dia kamu sharing semuanya sama dia apa enggak? Hampir semuanya deh kayaknya. Udah kenal orang ini berapa lama? Dari 2013. 2013 ya? Oke. Kita kenal baru sekarang dong? Iya. Konfirmasi ke pemirsa kan gak ada rekayasa. Kita baru ketemu. Saya gak minta kamu pura-pura ya? Iya. Di sini ada serangkaian pertanyaan. Oke. Sebetulnya cuma kamu yang tahu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Begitu. Saya mau kamu pikirin jawabannya. Jawabannya hanya kamu yang tahu. Kan kita barely sahabat dong? Kita baru ketemu hari ini ya? Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan saya jadi sahabat kamu dong? Iya bisa juga. Karena mungkin saya tahu sesuatu yang sahabat kamu pun tidak tahu. Betul. Jadi saya gak perlu ngomong-ngomong lagi. Udah tahu aja. Belum. Oh oke. Saya harus tanya-tanya dulu. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. Udah akhirnya aku disuruh mikir. Tapi gak boleh ngasih tahu jawabannya. Pikir dalam hati aja. Tapi jangan di blok. Ini ngeblok. Oke. Kedua kangen di paha. Kedua kaki di lantai. Kaki di lantai. Kedua tangan di paha. Kalau kakinya gak nyampe gimana ya? Nyampe. Oh iya iya oke oke. Kedua tangan di paha. Ya. Ya pertanyaan pertama. Apakah kamu pernah melakukan hal yang memalukan? Dan apa yang terjadi? Lihat saya. Bayangin. Bayangin lagi. Ciptakan itu kejadiannya. Oke. Pertanyaan kedua. Iya. Siap? Siap. Agak personal sih pertanyaan kedua. Oke. Lihat saya. Siapa ke ciuman pertama kamu? Pikir jawabannya? Paling diisi dengan siapalah gitu. Mungkin ya seseorang yang ya yang kira-kira bisa gitu. Mungkin bisa ngelihat dari riwayat pasangan atau apa segalaan. Coba. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Iya. Bisa gak bayangin sesuatu yang mengagetkan gitu? Bayangin. Sudah? Kalau yang ketiga gak perlu saya jawab. Di sini kan ada serangkaian pertanyaan dan jawaban. Makanya namanya question and answer. Iya. Nah. Ini saya mix seperti ini. Nah sekarang pakai intuisi kamu ya. Kamu acak-acak juga. Selipin deh. Nah. Sudah? Oke. Kan mereka sepasang dong. Satu pertanyaan satu jawaban, satu pertanyaan satu jawaban, satu pertanyaan satu jawaban dong. Betul. Oke. Yang ini, lihat saya, pasangannya yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, atau yang mana? Yang ini pasangannya yang mana? Lihat saya? Yang tengah. Oke. Mau diganti gak? Enggak. Pertanyaan kedua? Oke. Enggak mau diganti? Oke. Oke diganti atau oke gak mau diganti? Oke enggak. Oke. Pertanyaan ketiga, yakin gak mau diganti? Kita berganti dulu deh. Bingung yang mana tapi. Dari tadi kepikirannya gitu. Nih, mau diganti gak? Enggak. Jadi jawabannya ini? Iya. Oke, gak mau diganti. Milinya kan pasti random dong gitu. Maksudnya, ya aku juga gak tahu pertanyaan yang mana, jawabannya yang mana gitu. Gak tahu juga isinya apa. Ini pertanyaannya, jawabannya apakah yang ini, yang ini, atau yang ini? Lihat saya? Ini, ini, atau ini? Yang ini. Mau diganti gak? Enggak. Berarti otomatis? Iya. By default. Oke. Oke, nah sekarang, kita belum jadi sahabat? Belum. Belum, sayangnya belum. Iya. Kamu yang sahabat dari tahun 2000? 13. 13 namanya? Fitara. Serangkaian pertanyaan, yang sebelumnya saya tulis, kamu cuma memikirkan jawabannya, kan? Nah, kemudian diacak-acak. Iya. Kamu yang nentuin, ini pertanyaannya, kamu yang nentuin dong, yang jadi jawaban yang mana. Iya. Bisa jadi yang mana aja dong? Oke. Ini yang aku tulis. Apa hal memalukan, yang pernah kamu alami? Oke. Kan kamu tadi cuma mikirin jawabannya dong? Gak tau lah. Iya kan? Gak tau. Siapa cuma pertama kamu? Jeng, jeng, tangan nih. Jawabannya. Kamu cuma memikirkan jawabannya, kan? Nah, kemudian diacak-acak. Iya. Kamu yang nentuin, ini pertanyaannya. Kamu yang nentuin dong, yang jadi jawaban yang mana. Iya. Bisa jadi yang mana aja dong? Betul. Oke. Ini yang aku tulis. Apa hal memalukan, yang pernah kamu alami? Oke. Kan kamu tadi cuma mikirin jawabannya dong? Betul. Iya kan? Betul. Gak tau itu gimana ceritanya. Pas dibukanya ternyata benar gitu. Pasangannya tuh benar. Jadi kayak, kok dari mana sih dia orang? Kok bisa? Kok bisa? Nggak diri kayak saya? Kok bisa? Enggak, 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 enggak. Tapi ini, ini, ini kan tadi kita gak ngobrol tentang ini juga, kan? Kamu cuma mikirin jawabannya. Mau disebutin orangnya, mungkin cepat-cepat dia nonton. Enggak, enggak, enggak. Cowoknya ini mungkin nonton pria ini mungkin. Enggak, enggak, enggak. Oke. Kok bisa sih? Emang pada saat itu aku nengsin banget sih. Dan kaget kok Mas Romy bisa nebak yang itu. Kayaknya aku juga gak cerita tentang kejadian itu kebanyak orang. Oke, oke. 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 Itu bener dong. Wah, personal nih. Iya, personal sih. Enggak, oke. Siap? Siapa cuman pertama kamu? Jeng, jeng. Sangat nih, baby. Jawabannya? Tidak ada. Tepat, kiri. Pemirsa, ada sekali. Ternyata belum pernah nangisium. Aduh, kamu masih ketahuan. Keren sih. Maksudnya, ya bener gitu. Ya, malu deh ketutupan. Tutup lagi dong, dia enggak ketahuan. Tidak ada. Tidak ada. Berikutnya. Ya. Tadi dong kalau kayak buka aja naikin. Oke, oke. Itu dapet dari mana? Boleh diperagaiin gimana? Enggak, enggak ngambil. Enggak, ya susah, susah. Karena... Ini untuk membentuk ekspresi ini tuh berkali-kali ngambilnya. Karena ini... Oh, ingat. Foto ini tuh diambil untuk reka ulang satu adegan. Yang adegannya kaget dan masih kecil gitu. Terus ini kayak baru setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Keren itu bener dong? Kesel. Nah, oke. Kok bisa sih yang pertama, yang kedua? Bagaimana saya dapat mengetahui jawaban apa yang dipikirkan oleh Amanda? Dengan melihat ekspresi mikro dari Amanda di saat saya bertanya tadi, saya mempelajari bahasa tubuh Amanda dan dapat menentukan apa jawaban yang dipikirkan oleh Amanda. Bagian yang paling susah adalah bagaimana saya dapat mengarahkan agar Amanda mencocokkan antara jawaban dengan pertanyaannya. Di masing-masing lembar tadi, setiap pertanyaan dan setiap jawaban sudah saya tandai dengan tanda yang sesuai. Sehingga untuk mengarahkan Amanda, yang perlu saya lakukan adalah mempengaruhi pilihan Amanda agar Amanda memilih lembar yang sama dengan lembar yang menjadi pasangannya. Biti Gura. Terima kasih loh. Boleh sama pertanyaannya sekali? Boleh. Oke. Amah ini untuk mengingatkan kehidupan kamu. Jangan dibahas terus dong. Biti Gura. Lintas Imaji. Keren banget. Plus, bikin malu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.